Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat datang ke channel Hasna Mariana. Mula hari ini saya akan cuba kongsikan video pembelajaran. Jadi dengan itu saya ingin perkenalkan diri dahulu, di sekolah saya dipanggil oleh rakan-rakan guru dan juga para pelajar sebagai Cegu SMY. Oke, untuk video kali ini saya ingin kongsikan teknik menjawab Bahasa Melayu SPM bersama Cegu Juilis, guru cemerlang Bahasa Melayu yang tidak asing lagi dalam bidang pendidikan di negeri Sabah dan juga di Malaysia umumnya. Oke, baru-baru ini kami telah memanggil beliau ke sekolah untuk buat perkongsian. Jadi apa salahnya kalau saya kongsikan kepada anda semua apa yang telah dikongsikan oleh Cegu Juilis di sekolah kami supaya lebih bermanfaat. Jadi sebelum itu bagi anda yang baru mengenali channel ini, silakan like, subscribe dan share kepada kawan-kawan, saudara marah atau kepada anak-anak khususnya yang mengambil peperiksaan SPM. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun apa-apa komen, boleh juga tinggalkan komen dan kita coba menjawabnya kemudian. Oke, silakan menonton dan semoga bermanfaat. Sini kepada Cegu Juilis untuk memulakan kita punya sesi. Dibu silakan Tuhan. Terima kasih sahabat saya, Cegu Filip. Yang saya hormati, Tuan Pemutua, Uji Kapitif Bangan. Beliau merupakan rakan saya dulu di SMK Nalinau sebagai penolong kanan satu. Sebelum berpindah ke SMK Pekan 2, juga sebagai penolong kanan satu. Dan akhirnya jadi pengutua di SMK Tunggoro. Terbukanku pada Cegu Kapitif. Saya tak menyangka yang dapat hadir ke sekolah ini. Apabila Tuan Pengutua hubungi saya melalui telepon, saya beritahu, wah, beli telepon ini kenal tanda bantu nih. Lagi pun, Cegu Filip juga merupakan impar saya. Jadi, kenal-kenal ini lah. Kenal tanda bantu lah. Oke, itu juga yang berusaha Cegu Sinti Mariana. Sedangkan dengan Cegu Sinti Mariana. Lama sedangkan, Cegu. Lama sedangkan. Beliau juga sebuah guru yang sangat berpengalaman. Dan dalam lebih 10 tahun dah kami berjuang untuk membantu anak-anak di Sapa. Untuk lebih cemerlang, lebih hebat. Khususnya dalam Jipas Melayu. Dan terima kasih kepada saudara Filip yang telah memperbanyak bahan ini. So, dari rumah tadi saya bertulang dari rumah jam 5.20. Biasa saya pergi ke SMK Berdutuhan. Bulan Februari yang lepas saya pergi ke SMK Berdutuhan. Dan minggu lepas saya berada di SMK Tantik 2 Kota Berdutuhan. Dan hari ini berada di sini. Minggu depan hari kami saya berada di Sekolah Menengah St. Michael Binampang. Sekolah Terbaik Peringkat Negeri Sabah. Dan apa yang saya harapkan kepada semua pelajar hari ini. Anda dengar apa yang saya akan sampaikan. Dan tolong tanya apa yang Anda tak faham. Tetapi jangan tanya apa soalan keluar. Sebab saya mudah ada apa yang akan keluar. Baik. Jadi saya akan memberikan banyak tips hari ini. Tolong catat. Dengar baik-baik. Sebab apabila saya akan balik ke Sekolah Tengah St. Michael Binampang. Anda masih boleh menghubungi saya melalui kumpulan Black Green untuk BMS BMS Sabah. Nanti saya akan masukkan kamu dalam kumpulan tunai. Baik. Jadi sedikit sepanjang tentang cikgu ada di sini. Nah ini antara buku yang saya telah tulis setakat ini. Dan buku ini digunakan di seluruh negara. Ini antara buku yang saya telah tulis. Dan ada Mulus, ada Virasa, ada Keluaran Saspadi, macam-macam lah. Jadi saya tulis untuk tiga penerbit. Saspadi, Ibu Bakti, dan juga My Teach. Dan buku ini digunakan di sekolah saya, tingkatan tiga. Tingkatan tiga, Keluaran OMG, My Teach. Dan buku tingkatan lima yang ini digunakan di sekolah saya, bahkan juga di seluruh Sabah. Jadi buku ini sangat bagus. Tapi kalau kamu tahu, sudah terlambat, sudah. Sebab sudah habis dah. Tidak sudah dalam pasaran. Jadi banyak tempahan yang kita terima, tetapi pembakar tak dapat berikan karena kita terkesan dengan COVID-19 hari itu. Baiklah. Dan selain juga menulis buku akademik, saya juga menulis buku sastra. Dan ini antara buku yang saya telah tulis dah. Yang saya dah tulis bersama dengan rakan-rakan, termasuk Cikgu Wika Guni, kenapa? Tidak, dari SMK Mas Ali, penulis yang tak asing lagi di Sabah, dan kami sama-sama berdua untuk menulis karya-karya ini. Nah, kemudian lagi. Jadi Anda akan menulis peperiksaan pada 6 Januari tahun depan. 6 Januari tahun depan, Anda akan menulis peperiksaan subjek yang pertama, yang paling penting di Malaysia. Subjek nomor satu yang dicatat dalam setiap tahun, yaitu sabjek bahasa olayu. Betul kan? Dan pada tahun ini, 6 Januari, Anda akan menulis peperiksaan kertas 1 jam 8 hingga 10.15 pagi. Kertas 1. Selepas itu, pada petangnya jam 2 hingga 4.30 petang, Anda akan menulis kertas 2 bulan. Sampai 4.30. Jam 2 hingga 4.30. Nah, kemudian selepas 1.30, selesailah sabjek bahasa melayu, dan berakhirlah perjuangan kami sementara guru bahasa melayu, dan Anda lupakanlah sabjek ini untuk selama-lamanya. Selepas 4.30 petang, pada 6 hari bulan, tumpu kepada sabjek yang lain. Boleh paham? Jadi, apa juga masalah yang Anda hadapi, apa juga persoalan yang Anda hadapi, sebelum tarik keramat ini, kamu mesti bertanya kepada guru kamu. Kamu mesti bertanya kepada saya, Anda mesti, setiap masalah yang kamu hadapi, mengarangkan, novel, tata bahasa, Anda mesti selesaikan, sebelum tarik, 6 Januari. Paham tak? Tidak ada maknanya lagi. Tidak ada maknanya lagi. Paham tak? Baik. Nah, ini adalah contoh pelajar jelang di Sabah. Tahun 2018, dan calon ini mendapat 9 E tambah. Pelajar dari SMK Arshad. Kota belum? Cikgu-tikgu kenalnya anak-anak cikgu Martin Palavaris. Nah, 9 E tambah. Dan sekarang ada, akan masuk ke USM. Ambil jurusan pendidikan, sabjek Kibia. Dan ikut macam bapaknya juga. Oke? Nah, ini mungkin ya. Dan, ini juga bukti pelajar yang paling hujung, pelajar paling hujung di sekolah saya, namanya, paling hujung di SMK Arshad. Ketika di kelas tidur sahaja. Yang tidur. Guru masuk, tidur. Guru segera masuk, tidur. Guru B.M. masuk, dia buka mata. Tidak saya yang masuk. Kalau dia tidur, saya ada alat ini, untuk membangunkannya, saya bawa sampai sekarang. Ah, ini buasa. Untuk membangunkan pelajar yang tidur. Oke, saya bawa sampai sekarang. Nah, tinggal, awal tinggal ya. Di Omino 2017, dia hanya dapat 25, dia gagal, kan? Gagal, 3 ke-4. Pemperiksaan alhom topical 1, dia dapat 48. Lulus betul 6. Kemudian, pemperiksaan penggal pertama, ya? 40. Lulus. Pemperiksaan 2, 45. Lulus. Perjumpaan 48. Lulus. Sekali ispir, bukan saja lulus. Tetapi jelurlah. A minus. Dapatlah. Maksudnya, maksudnya, kenapa saya beritahu Allah? Maksudnya, pelajar yang dari kelas paling hujung pun, yang suka tidur. Tetapi, bangku dapat, eh, minus. Eh, tolak. Mungkin, kita lihat. Apa dia, Pak? Kan? Apa dia makannya? Eh, di bawang nasi juga. Apa dia minum, ya? Dia minum, ya? Dia minum air. Tengok, adik. Dalam masa 3 bulan, 3 bulan, lulus menisir, dia ubah sikapnya. Daripada orang yang suka tidur, dia tetap lagi tidur. Dia mula belajar, dia mula atur, dia dua. Dia mula bertanya kepada saya, dia mula bertanya kepada guru yang lain. Dan akhirnya, apa nih? Tengok, nampak nih? Bahasa Melayu, eh, tolak. Bahasa Inggris, D. Malah pun selalu kata bahasa Inggris. Kemudian, tengok. Berikan Islam, C. Sejarah, C. Matematik, D. Sains, C+. Berikan seni visual, eh, tambah. Dan sains komputer, D. So, lulus. Dan sekarang, dia tingkatan 6 atas di S. Dia katakan, setiap kali dia jumpa saya, dia katakan, Cikgu, tahun depan saya mesti masuk UNS. Saya akan pulih, han, kau adang. Kau ini, penuh, tapi sekarang di luar biasa. Wah, tahu tak? Jadi, kenapa saya bawa hal ini dulu? Oh, walaupun kanan? Karena sikap sepatu dari kelas ini, sikap semua pelajar. Tuh, tak? Jadi, ispir, tak lama lagi, Anda jangan lagi tidur semasa belum mengajar. Anda kena lancar masalahmu dengan sebaik-baiknya. Faham dong? Jangan persediaan? Nah, seperti ini. From zero to hero, nah. Siapa yang nak cemelang, angkat tangan? Wow. Siapa yang nak isirki keumurungan nomor satu di Radau, angkat tangan? Wah, luar biasa. Hebatlah kamu nih, mantul semua nih. Oke, baik.